cabang ansur dari tubabah dan juga pengurus ansur dari kuekanan saya hormati sejarah kepengurusan antri dari bersobakti jaya ataupun dari tiuh yang lain di wilayah lambung kipang yang sempat hadir pada kesempatan ini yang saya hormati ada seluruh anggota gerakan kebukaan sorong yang telah lama dibayah ataupun yang baru terbaikah semuanya sangat membanggakan tanpa terkesuali santupun Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih berikan nikmat dan keadaan sehat Alhamdulillah sehat semua kan Alhamdulillah sehat semua dan Alhamdulillah mula perjalanan penggiatan pendidikan kepemimpinan dasar ansur yang dilaksanakan ini semuanya berjalan dengan baik tanpa adanya halangan sesuatu apapun cuaca pun juga sangat kondusif sangat mendukung sekali di mana menjelang penggelaran acara ini berhari-hari hujan terus saya berpikir kalau sampai hujan karena ini merupakan aliran air dari sana yang sangat luar biasa kalau sampai hujan terus Alhamdulillah terang dan di mendilang akhir rahmat dari Allah turun menghuyur kita semuanya mudah-mudahan itu isyarat turun dan berkah di matri sini Amin kepada para dekan-dekan syahabat dan anak-anak kami semua ansur yang sangat kami banggakan ansur adalah masa depan bangsa dan NO itu adalah nyawa bangsa Indonesia ini yang kita harus tahu sebuah kata hikmah Syekh Mustafa al-Mulani mengatakan inna fiyatis subhani amrol umat wafi ikdamihin khayataha sungguh ada pada kekuasaan tangan para pemuda-pemudala jayahnya umat ini wafi ikdamihin khayataha dan ada pada berat langkah mereka mati atau hidupnya kalian semua telah terbaikah dengan apa yang menjadi sumpah dan janji sampian untuk mengabdi kepada anak-anak ulama yang secara langsung ataupun secara tidak langsung ada baiklah kalian semua untuk mengabdi kepada bangsa ini untuk itu amanah yang tidak ringan yang ada di bunda kalian semuanya untuk itu jadilah kalian semua sebagai generasi pemuda yang betul-betul penyata pun jawab generasi pemuda yang punya pandangan yang luas pandangan yang jauh yang punya semangat yang tinggi untuk kemajuan dan keteguhan yang betul ulama untuk kemajuan kekuatan daripada bangsa ini dengan begitu sampai harus selalu bergerak aktif bagaimana langkah-langkah yang harus sampai lakukan yang diantara tugas awal adalah menjalankan menjalankan riflah sebagaimana yang tersampaikan daripada itu adalah merupakan awal tugas daripada kalian semua kita ingat dan kita harus sadar dan harus selalu ingat kalian juga harus selalu sadar kalian semua adalah masa depan mahtutul ulama seorang pengurus NU dari seluruh jajarannya itu suatu saat akan ada karunan